Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Hari ini kita akan bikin alat rai Sekaligus, aku mau recreate Idol makeup gitu Karena dulu kayak aku pernah janjiin dan aku belum sempet-sempet bikin Ternyata aku udah like ke kalian di Instagram Dan ternyata banyak sekali Yang menjawab, aku recreate Espa dong Espa kan bacanya Dan yang akan aku recreate rencananya Hari itu adalah makeup pekarina Nah ini dia, ini Tuh Kalau bisa sendiri nih, aku taro disini fotonya Cantik banget, quite simple sebenernya Aku tadi agak galau entah ada dia atau yang winter Yang ini Cuman yang winter yang ini tuh warnanya brown-brown gitu Sedangkan aku kayak ini seru deh warna-warna beri gitu Eyeshadownya Jadi yaudah Dan aku tuh mau cobain foundation Nyala Neige yang Neo Foundation Aku like fotonya di Instagram, so cute Dan aku tuh belum pernah cobain yang Neo-Neo ini sih Jadi kayaknya it's a good timing buat aku cobain Sebelumnya kita mau pake primer dulu lah ya Aku pake primer ini aja Luxe Crime Yang hydrating This is not a sponsored video Kita nyantai aja sih hari ini sebenernya Aku mau cobain juga Itu eyeshadow sama brush on-nya You Color Lens Dan aku pake soft lens Can you guys see? Soft lens supaya Makin menjiwai makeup look-nya Alright So primer dipake Aku beli ini via Shopee Shopee Mall gitu Dan dapet kayak freebies Emang Laneige tuh suka ada freebies-freebiesnya gitu Jadi aku happy banget kalo belanja Nah Tadaaa Kita coba buka ya This is the foundation Karena aku liat reviewnya juga kayak Kok coverage? Belum-belum tansi full literature Aku liat kayak pas lagi google shades-nya Mau nyari swatches-nya Kayak banyak tampil orang Itu tuh kayak Pake ini tuh coverage-nya bagus gitu Dan uh This is the packaging Kamu lihat sendiri 2 in 1 Ini sangat simple Dan ini tuh teksturnya kayak agak velvety gitu Tadaaa Packaging kayak Oh my god ini tuh kayak magnet gitu Dan ini Bentar-barnanya kayak gini Ujung pampe warnanya Coral gini Cantik banget Dan aku tuh beli warna 21N1 Ntar kita coba ya Isi Tadaaa Kayak gini Then we got some freebies Oke Sebelumnya kita baca dulu Klaim-klaimnya 48 hour long lasting makeup coverage tested Wow Pore cover retention Red skin tone cover retention Uneven skin texture cover retention Even skin tone retention Sama color retention Terus 24 jam hydration tested Second skin foundation Seamless blending with a lightweight finish Seamless coverage foundation Blends evenly even when used in multiple layers Without clumping Cushiony triple gel structure Spreads in a light silky soft layer Clear it well better fall Kalian lihat dulu Tekstur muka aku sebelum pake foundation ini Ya seperti ini Dan ini ada jerawat pecah ya barusan Gak tau kenapa setiap shooting tuh sering banget ada jerawat pecah Dan aku punya pori-pori yang agak besar Di area-area yang bekas jerawat Nah sekarang langsung aja aku mau ambil foundation Wuuu Foundation-nya Dia pertama angin dulu Nah Wuuu dia cukup cair ya Kayak gitu Dan oke disini ada brushnya Tapi Coba aku bersihin Ini sebenernya baiknya dicuci dulu ya Cuma karena ini adalah suatu first impression Yang baru buka paket disini juga Jadi aku pake tecil basah dulu Again Aku gak sarinin kayak gini Make sure kalian cuci ya Ambil And then let's just paint it Warna alhamdulillah masuk ya 2-1 Aku tuh sampe ngecek video Aku pake makeup planage yang udah aku private Karena videonya jaman belum kerudungan Dan ini kita langsung aja sih pake Oke gak bakal beceng cincung Satu aplikatornya enak banget Ini bener-bener cepet dipake ya Tapi tuh somehow Dia gak ngasih garis gitu ya Jadi Kayak si brushnya tuh alus banget Ujungnya tuh kayak Agak Lembut gitu Jadi dia gak ada kayak garis-garisnya Langsung jadi Ini gua gak pake Spons kan Padahal Coba ya kita coba Aku tuh masih agak-agak kayak Takjub gitu Agak sedikit putih sih Mungkin 2-3 juga bisa Cuman gak apa menurut aku ini masih oke lah Ini before After Ya sebelah sini emang dia gak begitu banyak noda Tapi dia langsung meratakan warna-warnanya dengan Sempurna Dan ini bener-bener matte ya Hasilnya Jadi kalian langsung liat Dia gak ada kayak Shine-nya Ini kalo ada pantulan cahaya ini Mungkin karena emang ada cahaya di atas aku Cuman in real life Ini terlihat sangat-sangat natural Kayak kering gitu Gak Maksudnya bukan flat matte Tapi kan biasanya kalo kita pake foundation tuh Suka agak basah dulu gitu kan Ini tuh gak langsung meresap Dan sekarang aku mau langsung coba di sebelah sini Aku ambil satu pump dulu ya Ini Kalian liat Dari yang teksturnya basah Dia langsung kayak Langsung jadi matte gitu Ini satu layer, satu layer Masih ada sedikit keliatan Ini coba kita pake Ini masih ada sedikit lagi Ini beneran asli ya Rasanya enteng banget di muka Aku bener-bener tidak merasa ada apa-apa di muka aku Wow Bahkan if anything ini malah kayak rasa ada kayak rasa sesasi dinginnya gitu loh Ini belum pake concealer padahal Aku mau ambil MAC Studio Fix Ini yang Yang C30 Buat bawah mata Alright Habisat sendiri Habisat sendiri Habisat twice bagus banget Dan sebenernya lebih ke feelnya sih Dia bener-bener enteng di muka aku Dan it feels like udah nge-set Gak keangkat sih Kan Tuh lah Tapi aku akan tetep nge-blend dikit-dikit lagi Karena aku Miss Insecure Padahal sih udah nge-blend menurut aku Ini juga aku mau tambahin sedikit layer lagi Buat tutupin karena ini merah-merahnya masih ada Jadi aku ambil setengah pump Super-super kecil Segitu doang Tuh lah Kalo aku pegang juga dia teksturnya encer banget Kayak gak expect deh kalian covernya tuh segini gitu Untuk teksturnya yang se-enteng ini So that's the foundation Terus aku mau contour pake ini Maybelline eraser yang butterscotch Ini one of my favorite product to contour with Karena warnanya kalo di skin tone aku itu cocok Dan karena Karina itu cheekbonesnya bener-bener fake gitu loh Kayak aku harus contour dalam Gak bisa kalo gak Dia juga punya hidung yang cukup tinggi gitu Dan aku mau pake brush ini aja Buat contournya Karena ini justru the perfect angled brush Okay that's a little bit too much Kalo kalian tirus kalian mungkin bisa skip bagian ini Gak usah terlalu hebel Atau langsung aja nanti ke powder contouring But since aku jauh dari tirus Dan kita mau recreate Jadi this part is essential for me Karena base-nya tuh matte Jadi dia si concealer juga langsung dry down matte gini Kita set semua pake bedak Dan disini aku pake bedaknya Lume Colors Kalian udah nanti belum review aku I love this one Kayaknya sih kalo misalnya nanti ya Next time gitu Maksudnya pergi-pergi kalian cobain Si foundation ini Gak di set pake bedak Tapi tanpa heavy contour gitu Karena kayaknya bisa deh guys Gak tau sih Cuman kayaknya it feels Kayak matte-nya tuh pas udah gak set tuh kayak It feels promising Di muka aku gitu Bedaknya bagus tuh ya PTW Base-nya sih dia gini-gini aja Yang penting ke set aja Kalo menurut aku ya Si warna pipinya juga gak berwarna-berwarna gitu sih Jadi kita mau ke ini dua aja ya Kayaknya ke alis dulu gitu Nah alisnya tuh dia sebenernya agak kayak lurus gitu Dan lebih-lebih ke definisi Kalo kalian Emang harus digambar Aku akan pake crayant disini Masih alisnya crayant Dan kalo kalian liat Bentuk alis aku tuh sama Karyna Sangat-sat-sat-sat jauh Dia tuh agak kayak turun gitu loh Jadi aku juga agak bingung nih Sebenarnya nih crayantnya gimana ya Aku bakal do my best aja Biar alisnya agak lurus ya guys Aku bakal buang arch aku disini Lumayan tricky ya Karena di aku jadinya kayak alis biasa aja sih Coba kita coba dulu lagi deh Kayak emang bagian alis ini selalu menjadi musuh gue sih Kalau misalnya jadi keliatan-keliatan Kayak kita akan butuh bantuan dari concealer Of course, aku akan pake L'Oreal Invalible 307 Aku coba buang dulu ya Kasian, liat diri sendiri Sekarang kita blend dulu gini ya Kita butuh ini Ini eyeshadow MAC Buat alisnya Nah, oke Jujur emang gak mirip si alisnya Susah sih Ya maksudnya emang ini juga inspire sih makeupnya Bukan yang kayak jadi identical Ya tentu sih gak bisa ya bun Maksudnya, paham gak sih maksud aku ya kan Kayak si alis ini tuh berperan besar Tapi susah banget di-create Karena alisku udah hebring Alright, alis kayak segitu dulu Dan aku sekarang pengen pakai eyeshadow Jadi, dimulai dari eyeshadow MAC yang barusan kita pake Buat alis Kita ambil brush agak gede Kita pake dulu di seluruh kelopak Nah, tapi warnanya tuh kita juga butuh bawa dia Kelopak bawah gitu Kayak gitu Oh, tadi harusnya pakai eyeshadow ini aja Pake konturnya pink flash aku udah ngambil transfer guys Jadi kita ambil lagi deh Ini versi affordable-nya Warna beda sih sebenernya Ini warna MAC yang Omega Versus pink flash yang PF02 Cuman bisa kalian pakai lah buat itu Pake si pink flash ya sekarang Shadow bawah Emang agak aneh awalnya Tenang aja Nggak apa Jangan sedih Terus ya Mengambil Y.O.U Color Lens Ini Kita mulai dari warna yang muda dulu Yaitu warna Rome Karena warnanya beri-beri gitu kan Mega patch di Karina disini Nah, Rome ini tuh Coba kita swatch dulu deh Ih, ya Allah Masya Allah Bagus banget sih Formulasinya Y.O.U Ini aku pakai di Kayak seluruh kelopak gitu sih Buat jadi warna dasar kita Karantin bentuk eyeliner ke bawah gitu Jadi ini kita tarik-tarik aja Y.O.U Yang warna focus Darker Kita blend Ke blending brush yang agak Compel ini Karena ketindih Nah, terus untuk shaping bawahnya Karantin itu kebentuk banget Si liner bawahnya Jadi, eyeshadow bawahnya Jadi, ini aku pakai Eyeshadownya Apa? Eyeliner-nya Something yang cepat Aku bikin kayak gini Buat jadi base eyeshadow Selanjutnya Tuh, biar kepotong gitu Masih agak aneh Tenang Aku mau ambil Warna ini Y.O.U yang dive Dia shimmer gitu Ambil Brush kecil Nih, kayak gini Terus Tadah Eyeliner ungunya Note Ini ungunya Go 2, 3, 2, 3 Ambil Yuyang Sparkling Ambil Ambil suatu yang agak kuning Ini bedaknya Lumi Terus Kita pakein Eyeliner Nah, karena udah ada Base disininya Ya, aku pake eyeliner Gampang harusnya Tapi jujur ya guys Aku merasa eyeshadow-nya Butuh ini sih Sedikit Rose-nya Muak Kayak buat Di atasnya gitu Kayaknya disikit sparkly Sparkly Sampai bawahnya tuh pakein Violet-nya muak Muak Sebentar ya Tapi sebenernya gak ada sparkly Malah lebih ke coklat Astaga pun apa ya Mataku ya Biurem Aku pake lagi Yang ini Perdupin dikit Sparkly Sekarang aku pake Mascara dulu Hari ini aku pake Mascara Benefit Yang di Real Magnet Sepengalaman aku sih Sikit aku sih Ini gak yang waterproof gitu Jadi Kalau kalian butuh waterproof This is not it Ini tuh kayak agak digabung-gabung gitu lah Bulu mata bawahnya Bulu mata atasnya Aku mau pakein Bulu mata Jadi aku pakein dulu And I'll be red pack Oke So bulu mata udah tempel Ini pake artisan yang Lesson Shell 2, 1, 3 Dan aku mau pake Sekarang ini rhinestones-nya Sebenernya ada yang Shapenya tuh diamond Dan aku gak ada sih Jadi gak apa-apa Kita pake yang ada aja ya guys Ukurannya dia pake Yang agak sedeng Lepet embalannya dulu Lepet embalannya dulu Di posisinya Tearsnya gak agak lebih kecil Tapi aku punya yang kecil banget-bangetan This will do Dua gitu di tears-nya Satu lagi nah ini harusnya gak diamond nih Yang lalu gede Cuman aku Opso Jadi Kita pake aja yang bulet ya Jujur di gue jatuhnya kayak tindikan Gak tau kenapa Tapi yaudah Gak apa-apa Sekarang kita move on aja Ke look buat pipi dan lain-lainnya Nah disini dia sebenernya gak keliatan pake blush on ya Cuman aku sih anak blush on gak bisa Kalau kayak gitu Jadi aku akan ambil Ini ya sekarang coba juga Blush on Y.O.U yang cream orange Cantik ya warnanya Aku mau ambil pake sedikit aja Di area-area pipi aku Biar kayak gak terlalu pucet Oh iya dan hal penting juga adalah contour idung Dimana aku akan pake dari ini aja yang tadi Terus highlighter Tuh cobain ya ini dari Y.O.U juga That's pretty Oke approve Aku suka hal-hal yang kayak gini Yang kayak jadi basah gitu Tapi gak glittery Oh iya sama di pipinya aku lupa sih Lagi-lagi sebenernya pipinya kayak keliatannya matte aja gitu Tapi it's Kiara Jadi kayak gak mungkin tuh Dikosongin disininya Lips Yang dia pink ya bibirnya Dan aku tadi udah pilih-pilih lipstick Kayaknya ini deh Bare and Bliss Aku pake yang warna 01 Berry set Ini tipe warna yang aku gak pake banget sih biasanya Ih menar banget Gak-gak-gak-gak kayak gini Tuh Jurnya tuh pink gitu loh Aku kayak Not me Tapi yaudah Ini juga di-create Dan sedikit ini lip cream yang kemarin Aku pake juga di video sebelumnya Yang Loreca X Angel Aku pake Di luar-luar sini Lastly kita set semuanya Pake Ultra Setting Little Fixer Dari saat-saat inside And we are done Oke so ini dia hasil akhir makeupnya Susah banget Bikin makeup looknya Di aku jatohnya jadi kayak bold banget Sumpah ya aku masih tertantang sih buat recreate-t recreate kayak gini lagi It's so hard Tapi karena di muka aku Yang sangat berbeda Sama mereka Tipenya Jadi kalau di mereka ini kayak looknya jadi kayak Keren dan soft gitu Kalau di aku Sangat-sangat bold Jadinya somehow But I don't know what you guys think Menurut aku sih jujur Ini agak-ganggal I'm just gonna admit it It's a fun learning experience Dan kalau kalian tau di channel ini We all learn together So yeah Should I recreate more idol makeup or not Let me know down below Dan untuk foundationnya sendiri So far so good Ini udah dipake tadi Nggak oksidai sih ya Kalau bisa sendiri kita pake throughout the makeup steps Dan yeah Mungkin I will update you guys again Kalau nanti aku Dipake-pake lagi This is so cute So cute So 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 cute Well that's all for today's video Thank you so much for watching I will see you guys soon on my next one And have a great great day Bye guys Bye guys I love you